Tidak terbaginya proyek pembangunan bagi pengusaha jasa konstruksi di Bali, membuat keberadaan mereka hanya sebagai penonton di tengah maraknya pembangunan di Bali. Ketidak berpihakan ini juga berdampak terhadap pola serta desain pembangunan yang tidak mengutamakan kariban lokal Bali akibat ketidaktahuan kontraktor luar yang memenangkan tender proyek. Menurut Akademisi dan Pengamat Tata Ruang Prof. Putu Rumawan Salain, Apabila ingin mendapat peluang pekerjaan konstruksi baik di bidang pengawasan maupun perencanaan, perlu ada pembedaan SDM lokal Bali seperti di bidang kahlian, peralatan, modal, serta pengalaman. Empat hal yang masih minim dimiliki pelaku jasa konstruksi lokal ini yang perlu dinegosiasi dengan membuatkan perlindungan berupa aturan yang membuat mereka tetap bisa eksis meski persaingan semakin ketat. Regulasi yang dibuat harus membuat konten lokal seperti budaya yang harus tetap dipertahankan dalam setiap pembangunan di Bali. NEA yang dihadapan sudah menjelang berlaku dan di dunia nasional kita tentu ada banyak hal yang kurang dihadapan para pesaing kita karena dalam persaingan sekarang ini yang pertama adalah soal keahlian yang kedua soal peralatan, yang ketiga soal modal, yang ketiga soal pengalaman. Jadi empat hal yang miskin ini menurut saya mesti harus diadakan negosiasi karena regulasi yang ada ini secara undang-undang maupun PP-nya berlaku nasional. Dengan pelindungan ini, para pelaku jasa konstruksi lokal tidak hanya menjadi penonton dalam setiap pembangunan, tapi juga bisa berperan. Selain itu, peran akademisi dalam penyiapan tenaga ahli juga harus dilebatkan sehingga tenaga ahli bisa diciptakan di Bali dan bukan didatangkan dari luar Bali. Beratnya Paramita dan Anggara Tanah, Bali TV